80 pramuka pilihan yang mewakili masing-masing kuartir ranting Sokota Waringin Timur diberangkatkan untuk mengikuti jambore nasional ke-11 di bumi perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Pelepasan kontingen yang akan mengikuti kegiatan selama sepekan, mulai 14 hingga 21 Agustus, dilakukan oleh Bupati Halikonor di halaman kantor Bupati setempat. Pelepasan ditandai penyerahan bendera kontingen kepada Sujarwo Pimpinan Kontingen. Jadi ini memang acara 5 tahunan, memang sudah diagendakan dari kuartir nasional, jadi kita berpartisipasi untuk kali ini kita cukup banyak mengirimkan, mungkin terbanyak di seluruh Kalimantan Tengah, kita di 80 orang terdiri dari peserta, pendamping, dan tim pendukung. Jadi kegiatannya pertemuan besar pramuka penggalang se-Indonesia kurang lebih diikuti sekitar 17 ribu orang. Ini merupakan hasil seleksi dari kemah besar pramuka yang dilaksanakan di bumi perkemahan ujung pandaran kemarin, dan kita memilih dari masing-masing kuartir ranting. Sebagai orang-orang pilihan, anggota pramuka bangga bisa mewakili daerahnya. Mereka berharap, sepulang dari Jambore Nasional bisa membawa banyak pengalaman dan pengetahuan yang bermanfaat bagi dunia kepramukaan di bumi habaring hurung. Saya senang sekali karena itu menjadi pemilihan yang terbaik dari siswa-siswi lainnya, saya bangga. Mungkin ada kegiatan seperti yang kami lati di sini, ada seperti yel-yel penampilan tarian daerah atau lain sebagainya itu ada di sana yang kami lati di sini. Tentunya bangga, Kak, karena bisa membawa nama baik sekolah, nama baik kontingen, dan nama baik orang tua saya. Nantinya rencananya apa aja yang akan dipersembahkan di sana nanti, Kak? Ada yel-yel pastinya semua yang telah disiapkan dari kontingen masing-masing, Kak. Pulang ke sini, apa yang harapannya akan dibawa? Ingin berbagi pengalaman ke gudub-gudub saya, Kak. Kontingen diberangkatkan pada Senin malam menggunakan kapal laut menuju Semarang, Jawa Tengah yang dilanjutkan dengan perjalanan darat menuju lokasi. Dari Sampit, Ririn Binti dan Masyid Baderuddin melaporkan.